Beliau saksi matanya, dimana Jessica berada dalam selfie sampai akhirnya dijemput dan dipindah ke rutan. Saat ini sampai berlangsung hukuman 7 tahun sampai sekarang. Dan saya percaya sama beliau, karena beliau saksi mata sekaligus dinas waktu itu. Pola netizen yang tercinta. Pablo Benua mengungkapkan rasa kesal perihal konten milik Deddy Corbuzier soal Jessica Wongso dan Celticus. Pablo Benua yang kesal dengan konten Deddy Corbuzier yang dianggapnya merusak generasi bangsa itu, ia pun berencana melaporkan ke polisi. Diisukan, Pablo Benua akan tempuh jalur hukum atau melaporkan Deddy Corbuzier ke polisi atas pernyataan pada konten milik Deddy Corbuzier tersebut. Belum jelas video konten mana saja milik Deddy Corbuzier yang menurut Pablo Benua merusak generasi bangsa. Namun, menurut Pablo, ia menyeruti soal konten Jessica Wongso tentang Celticus. Diduga, dalam konten video itu Deddy Corbuzier menyebut Jessica Wongso tidak ditahan di Celticus. Pablo Benua masih mempertimbangkan untuk melaporkan Deddy Corbuzier ke polisi terkait konten yang dianggap merusak generasi bangsa itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Yang lagi diomongin sama Pablo tentang Deddy Corbuzier, jujur aku tadinya ngefans banget loh sama Deddy Corbuzier. Aku suka banget sama Youtube dia, yang podcast-podcast dia gitu, aku suka banget. Tapi, aku lebih ngefans banget sama Pak Oto Hasibuan. Dan aku juga kasian banget sama Jessica gitu. Jadi, pas Deddy tuh kayak memfitnah gitu ya, kayak dia tuh entah riset dari mana yang dia bilang Celti itu nggak ada. Itu jujur aku kayak merasa, kok gini banget sih gitu. Itu dia riset dari mana gitu. Dan sekarang kan Pablo ya, yang sering ngomongin ini gitu. Jujur aku lebih percaya sama Pablo gitu. Karena Pablo itu yang bener-bener pada saat itu kan ada di situ juga gitu. Ada di rutan itu juga gitu. Ray Utami sih ya, yang sama-sama perempuan gitu. Bahkan dia yang Ray Utami tuh bahkan yang sempet ngobrol juga sama Jessica gitu. Dan disitu Ray Utami ya dia menjelaskan gitu loh ya bahwa bener ada Celticus gitu. Bahkan orang-orang penjahat itu Celticus itu Celti ya. Celti itu orang-orang pada nggak sanggup gitu loh. Kayak dua hari sampe seminggu aja orang nggak ada yang sanggup. Karena itu cuman Celti itu kayak cuman 2x1 meter. Dan cuman dikasih bolongannya itu kecil. Bukan kayak jendela gitu. Bukan tapi kayak bolongan kecil itu. Yang pasti itu adalah pengap banget. Apalagi Jessica yang ada cerita gini. Haa sedih banget. Jessica ada yang cerita pada saat di persidangan dia ada bilang gini. Itu dia di Celti 4 bulan. Terus kalau banjir itu basah. Itu tempatnya itu banjir gitu loh. Ada airnya. Terus kayak ada kecoa. Kayak ada binatang-binatang kalah jengking. Dan bahkan dia tuh nggak tau itu binatang apa aja namanya dia nggak tau. Jujur dia tuh sedih banget sih. Dan Jessica pada saat ngomong kayak gitu dia sampe nangis loh. Jessica itu paling jarang nangis. Dia nggak mau nangis kan. Kalau apapun yang terjadi itu dia di depan kamera nggak mau nangis. Karena dia nggak mau keliatan sama mamanya. Kalau dia tuh sedih gitu kan. Dia tuh kayak mencoba kuat banget. Walaupun di dalam dia udah yang nangis-nangis gitu loh. Nah dari situ kayak Deddy Corbusier dia bilang udah mereset nggak ada Celti. Ya ampun gitu. Kayak sedih banget sih mendengarnya gitu loh. Kok bisa sih podcast sebesar itu gitu loh. Dia mengatakan hal yang nggak benar gitu loh. Podcast dia tuh followersnya aja. Subscribersnya dia aja tuh banyak banget. Udah 20M kali ya sekarang gitu. Kok bisa sih dia tuh ngomong kayak gitu. Dan dia bilang udah riset gitu loh. Ya aku juga jadi kayak gimana ya gitu loh. Aku dalam hal ini aku mendukung Pablo sih. Karena Pablo itu kayak mau terjun untuk membela Jessica gitu loh. Yang memang juga Pablo dan Reutami pada saat itu juga pernah ketemu Jessica di rutan lagi ketemunya gitu loh. Yang mereka tuh sama-sama ada di dalam situ gitu. Dan menurut aku ya Reutami sih baik banget sih. Baik banget dia. Kayak membantunya tuh ikhlas banget gitu loh. Aku jadi kayak suka aja gitu loh ya. Pokoknya aku suka banget sama orang-orang yang kayak support Jessica. Kayak yang percaya sama Jessica gitu. Dan percaya kalau semua itu rekayasa gitu. Aku suka sih. Aku suka banget pembahasan tentang Jessica gitu. Makanya aku juga kayak jadi mau speak up gitu. Padahal ya padahal gak kenal kan. Tapi aku mau speak up karena aku juga gak mau ada anak bangsa yang digituin gitu. Tidak adil banget diperlakukan tidak adil seperti Jessica. Jangan sampai. Makanya kita harus dukung terus. Pablo tuh sedang memperjuangkan keadilan. Bukan hanya memperjuangkan Jessica ya. Tapi memang lagi memperjuangkan keadilan guys. Di podcast ini diundang orang yang pernah bertemu dengan Jessica dan orang yang pernah berada di dalam sel tikus. Dan kemarin di FVP gue lewat ada video orang botak yang bilang kalau sel tikus itu gak ada. Katanya dia udah melakukan riset lah. Puluhan video CCTV ada sama dia lah. Bukti-bukti yang bahkan di pengadilan belum tentu ada katanya itu ada di dia. Segitunya ya cari rating. Melakukan riset katanya. Udah jelas netizen Indonesia tuh bakal percaya sama orang yang bener-bener udah menempati sel itu sendiri. Dibanding orang yang hanya melakukan riset semata yang gak jelas kita pun kayak mana risetnya gak tau. Mungkin dia dapet videonya dari Facebook kali ya. Dari Facebook, Twitter ya kan. Makanya dia bisa sepede itu. Selty itu memang gak ada. Saya udah riset. Pede banget anjir. Tanpa gue kasih tau namanya pun kalian udah pasti tau. Si botak yang gue maksud ini siapa. Gue gak mau sebut nama yang pasti podcast dia itu udah gak bisa dipercaya lagi. Demi rating, berbohong pun jadi. Tunggu, tunggu, tunggu. Si Duta paling punya data. Om Daddy. Om Daddy kalau punya data mendingan di up sekalian. Datanya itu dari mana sumbernya. Terus bukti videonya apa. Bukti fotonya apa. Bukti Jessica ngomong itu bagaimana. Masalahnya gini om. Saya itu punya teman. Kebetulan teman deket. Udah kayak saudara juga gitu loh om. Salah satu oknum si coklat dari Jambi ya. Gak perlu saya sebutin polda, polres, ataupun polsek, ataupun mana. Yang pasti ada di Jambi gitu loh. Nah kebetulan si oknum ini terlibat kasus. Satu, narkocoy. Terus yang kedua ada utang-biutang yang melibatkan istrinya sebenarnya. Oknum bayangkari di sana. Terus kebetulan menyeret beberapa korban. Salah satunya adalah pejabat tinggi negara di sana juga. Dan akhirnya suami istri ini akhirnya masuk dalam Selti. Dan sekarang si istri ini bisa lolos burun. Sedangkan suaminya akhirnya PT DH. Jadi Selti itu ada om. Terus soal kasus Jessica. Kasus Jessica nih ya. Saya lebih percaya dari bapak yang berdinas di sana setelah diwawancari Kak Ray istrinya Om Fablo. Ada kok om. Pernyataan dari beliaunya ini. Yang pejabat tinggi polri sendiri yang waktu itu masih dinas di sana. Beliau saksi matanya. Dimana Jessica berada dalam Selti. Sampai akhirnya dijemput dan dipindah ke rutan. Saat ini sampai berlangsung hukuman 7 tahun sampai sekarang. Dan saya percaya sama beliau. Karena beliau saksi mata sekaligus dinas waktu itu. Yang kedua. Dari pengalaman temen saya yang oknum sampai dia PT DH. Itu dia juga ngalamin di situ juga gitu loh. Itu anggota loh. Jadi buat om Deddy. Dengan podcastnya. Tolong ya om data yang menyatakan Selti itu gak ada. Yang sekempok tuh. Sekempok tuh data dari mana. Terus foto sama rekaman pernyataan Jessica itu. Tolong di up aja lah om. Kalau memang itu bener data valid. Data kebenaran. Terus yang membuat om Deddy yakin gak ada Selti itu loh. Soalnya apa? Kak Fablo sendiri. Yang pernah ada di Selti. Itu juga meyakini Selti itu ada dia. Mohon maaf nih. Bukan saya mengungkit masa lalu Kak Fablo ya. Tapi dia sendiri pernah di Selti. Saya soal Selti. Lebih percaya Kak Fablo dong. Karena apa? Punten Kak Fablo. Saya mohon maaf. Kak Fablo sendiri pernah ada di dalam. Kasusnya seperti yang dulu viral. Saya gak mengungkapin. Karena itu masa lalu dan privasi Kak Fablo-nya gitu loh. Cuman saya juga ketawa aja gitu loh. Dari cerita Kak Fablo yang real. Bahkan cerita temen saya yang oknum sendiri. Sampai Deddy co-user bilang ada risetnya. Ada datanya. Om Deddy gini deh. Om Deddy enak kok. Om Deddy kan tau itu Pak Krisnamurti. Pernah datangin Jessica. Saat itu masih di Selti. Dan dia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang racun Mirna. Waktu di persidangan kan sudah di up. Bahwa Pak Krisnamurti datang saat Jessica ada di Selti. Kalau Om Deddy co-user gak percaya. Hubungin aja Pak Krisna. Dia kesana apa gak? Gampang kan? Gak usah riset-risetan Om. Om tuh lebih baik jadi mentalis. Jadi pesulat. Kayak dulu. Anteng. Adem. Ayem. Gak banyak. Ini loh om persidangan Jessica-nya Yang bilang Pak Krisnamurti datang memaksa Jessica Untuk mengakui bahwa Jessica adalah pelakunya Sub indo by broth3rmax